Manajer timnas Indonesia, Sumarji, memastikan Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun bisa dimainkan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Tom Haye dan Ragnar belum bisa dimainkan pada pertemuan pertama melawan Vietnam karena proses perpindahan federasi belum merampung. Kini, proses perpindahan federasi sudah benar-benar tuntas. Sumarji menegaskan kedua pemain naturalisasi tersebut bisa dimainkan melawan Vietnam di Hanon. Namun, keputusan memainkan kedua pemain itu dikembalikan kepada pelatih timnas, Jim Tayong. Kendati demikian, Indonesia juga mendapat kabar tak menyenangkan jelang melawan Vietnam. Sejumlah pemain pilar seperti Ifar Jenner dan Rafael Struik kemungkinan bisa absen karena gangguan kesehatan. Selain kehilangan Ifar, Indonesia juga dipastikan tampil tanpa Sandy Walsh, Rata Ma'arhan, Nadeo Arga Winata, dan Dimas Derajat. Mereka terpaksa ditinggal di Jakarta karena kurang fit. Duel Vietnam versus Indonesia sangat penting bagi kedua tim. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan demi membuka peluang lolos keputaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia menempati perikat kedua kelasemen grup F dengan raihan 4 poin. Sementara Vietnam turun ke posisi ketiga dengan 3 angka.